Seks harus bisa menjadi rekreasi sepanjang pernikahan dan yang dilakukan jangan dilakukan asal dilakukan aja, gak pernah dibicarakan karena itu marilah kita bangun relasi yang kuat karena sebenarnya seks itu adalah puncak dari relasi mendengar, didengar, bercerita, diceritain, memahami, dipahami, mempercayai, dipercayai nah bangunlah relasi yang kuat lalu ada cinta disitu puncak atau pernyataan cinta itulah keintiman atau seks tanpa membangun kemesraan psikologis atau jiwa karena orang Jawa berkata pasangan itu belahan jiwa maka tentu hubungan biologis akan seasalnya atau bisa memuakkan mari kita bangun relasi dengan pasangan kita dan menikmati kebahagiaan di dalam pernikahan Salam Bahagia